Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita masih dapat Waktu lagi Untuk sharing-sharing lagi ya Sama kalian semua Dan juga ini Kesempatan yang alhamdulillah Lumayan lah Kita dapat lagi Sharing-sharing Lanjutan dari kemarin Mengenai masalah penjelasan Cara bermain game ini tadi Terus kalau kemarin kita bahas Masalah cara dapetin bahan Terus gimana Cara mengolahnya juga gak terlalu jelas Nanti Kali ini kita akan membahas masalah Itu mulai dari Gimana cara mengolahnya Terus sampai hasilnya nanti jadinya apa Terus juga Ya macam-macam lah Ya langsung aja ya Selanjutnya yang ingin Kita kasih tahu disini ke teman-teman Itu masalah untuk membuat Apa Memanfaatkan bahan yang sudah didapat tadi Kan kita buka inventory dulu ya Seperti yang kalian lihat di inventory Aku kan banyak nih Ada macam-macam nih Nah itu Kalau kalian mau buat pil Atau mau buat senjata sendiri Itu kan Ada syarat dan ketentuan yang berlaku Yang harus kalian penuhin Ya dan syaratnya tuh macam-macam Mulai dari resep Sampai ke Mampuan keahlian alkemi Itu juga mendukung Serta bahan-bahannya dibutuhin Kalau mau lihat bahannya Kalian bisa langsung lihat aja di Void ring ya Sebelah kanan nih Pilih ujung Nah di void ring ini kan Nampak nih Ada bahan-bahan Kayak ini Ghost and real grass Terus juga Ada juga Rootless flower Ada juga Mystic fruit Tapi kalau untuk bahan-bahan dasar Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Ya paling kalian nanti Makanya inilah Kojo in it flower Terus soul clearing grass Kalau levelnya udah tinggi Nanti yang kalian pakai Juga level tinggi Kayak Ini Terus Ini juga Ya tergantung resep yang kalian pakai lah Gitu Terus balik lagi ke inventory Kalian perlu juga beli resep Resep nih harganya ya Macem-macem Ada yang belinya tuh pakai Celestial stone Kalau yang Celestial stone ini Biasanya Belinya itu Di heaven Atau di surga Kalau di game ini Tapi kalau yang lain Resep-resep yang lain Itu bisa dibeli di market Di mana marketnya Ini ada tulisan market nih Nah ini Tekan aja nih Nah ada macam-macam Disini Ini kayak ini mudahnya nih Gold core pill formula Tinggal kalian beli Nanti kalau kalian udah Belajar skillnya Kalian bisa buat Tapi Jangan lupa Kalian harus meningkatkan skill alchemy Dan punya Coldron alchemy Ini Kalau udah Beli kayak gini Gak usah buat lagi Kalau udah beli kayak gini Gak usah buat lagi Tapi kalau belinya resepan Kalian masih harus beli Gitu loh Dan kalian kalau mau nambah space Yang ada Di inventory Space ini Ruang ya Jadi makin banyak ruangnya Makin banyak space-nya Gimana cara nambah space Kalian harus pakai Storage stone Nah storage stone tadi Juga ada level Dari 1 sampai 9 Dari 1 sampai 9 tadi Itu Tergantung juga sama Level skill Blacksmith kalian Nanti kita jelasin Habis ini Kalau resepnya ini Ini ada resepnya Level 1 Storage stone plant Laganya hampir 2000 Spirit stone ya Terus naik lagi ke atas Makin tinggi ya Makin Ya Ningkat lah Ini masalah Apa Apa namanya Pil-pil tadi Yang dibutuhkan Masih Makin Tinggi Skill kalian Makin bisa kalian membuat Yang levelnya tinggi-tinggi Maksudnya disini Resepnya ya Ada Strike enhancing pill Ada bond refining pill Soul extracting pill Banyak lah macam-macam Ensolement pill Ini juga bisa kalian buat Kalau kalian kesulitan nyari Gitu loh Nah Kemarin ada yang nanya Ini masalah Bang Gimana caranya Lihat atribut kita Bang Lihat Tingkat kemampuan kita Sekarang Nah Kalian kalau Mau bisa lihat Kemampuan kalian Perlu Kalian beli Yang namanya Spirit into body Ini yang paling bawah Paling bawah Harga 20 ribu Ini kalian lihat Harganya 20 ribu Sudah kalian beli Nanti ada di inventory Terus kalau sudah terlihat Di inventory Nanti kalian langsung pakai Sudah kalian pakai Nanti kalian tekan avatar Kalian paling kiri Paling atas Sebelah kiri Nah itu Nanti kalian bisa lihat Sebentar Kita pause dulu lagi Azan Oke kita lanjut lagi Tadi kalian kan Nanya tuh Masalah Sebelumnya ada yang nanya Masalah Atribut ya Seberapa kuat Kita Seberapa Gimana cara Perbandingan kekuatan Tadi kan Langsung aja Lihat di atribut Kalau sudah kalian Konsumsi tadi Spirit into body Nanti kelihatannya Bakal kayak gini Nama Kalian siapa Misalnya kan Terus kultivasi Sudah berapa lama Remnya sudah apa Terus kultivasi Body Bodynya juga dampak Prestige nya Immortal force nya Disitu Banyak disitu Kelihatan disitu Dan juga macam-macam Disini bisa Kelihatan ya Mulai dari Ya banyak lah Mulai dari Love essence Love essence Ini Seberapa kuat kalian Attack nya Nanti Terpengaruhi disitu Strike ini Masalah defense Vital energy Ini masalah Kesehatan ya Atau masalah HP Masalahnya Terus Kalau dexterity Ini kecepatan Atau Efficient Seperti cepat Kalian menghindar gitu Dan terus juga Ada perception Ada absorption Masalah ini Sudah dibahas Di video sebelum-sebelumnya Silahkan Lihat aja ya Terus juga Pokoknya Kalau kalian disini Ini insinya itu Masalah Apa namanya Gampangnya itu Nah ini Kalian pasti Nanya gitu ya Gunanya apa sih bang Konsumsi pil Nah ini Pil tadi itu gunanya Untuk meningkatkan Damage kita Terhadap Mahluk-mahluk Seperti Human Monster Demon Beast Dragon Immortal Nah makin banyak Kalian konsumsi pilnya Makin kuat kalian Ketika menghadapi Mahluk-mahluk Kalian bisa lihat disini Ada Human damage aku Itu udah 35.000 Damagenya ke monster Udah 50.000 Damagenya ke demon Udah 42.000 Damagenya ke beast 52.000 Ke dragon 35.000 Immortal 51.000 Jadi semakin banyak Pil kalian buat Dan semakin banyak Kalian konsumsi Dan itu bisa buat kalian Apa namanya Semakin kuat Di hadapan Mahluk-mahluk tadi Tapi tentunya juga Jangan lupa Untuk meningkatkan Kemampuan Laten Ya Seperti Ya pakai Buku kultivasi Terus Meningkatkan kultivasi Terus Terus gitu ya Nah terus ini Ada ultimate Di sebelah sini Apa itu ultimate Ultimate itu Seperti skill Ultimate Jadi skill Nomor satunya Kalian Dan setiap skill Itu ada efek Masing-masing ya Dan itu Kalian harus Pelajari sendiri Kalau aku disini Pakai Bagua dragon Ini memperkuat Strike ku Dua kali lipat Dan juga Left action nya Naik dua kali lipat Ya lumayan bagus sih Ini yang Aku dapat Itu ya Udah paham ya Sedikit ya Terus lanjut lagi Ke pil Nah masalah pil tadi Itu Kalian kalau Mau meningkatkan Kan ada maksimal Maksimal Konsumsi pil Itu ada Dan maksimalnya Disini seratus ya Guys Disini kalian bisa lihat Aku udah seratus Semua disini Untuk level 1 Udah seratus Semua Level 2 juga gitu Level 3 juga gitu Udah seratus Semua Level 4 juga Udah seratus Semua Level 5 Udah seratus Semua Level 6 Sudah seratus Semua Level 7 Sudah seratus Semua juga Alhamdulillah Dan untuk level 8 Masih ada yang belum seratus Kayak Soldering pil Level 8 Strik pil Juga belum Sold extracting pil Juga belum Dan juga untuk level 9 Juga lebih banyak lagi Yang belum Nah itu Kalian pasti bingung Bang gimana caranya Naikin konsumsi pil Sampai seratus Atau maksimal Nah ini kan Di paling bawah Kalian lihat Kalian lihat nih Ada tulisan Merow cleansing Kalian tekan ini Nanti ada pilihan nih Untuk upgrade Ke maksimal Level 1 Itu butuh 50 Level 2 Butuh 50 Level 3 Butuh 50 Ini Ini udah maksimal nih Level 5 Level 6 7 8 9 Ini karena Maksudnya Ini Upgrade limitnya Itu udah macam-macam ya Kalau karena Dan makin tinggi Makin beda Nah di atas level 9 Itu ada lagi yang lain guys Namanya itu Unari peel Banyak banget Kalian butuh Merow cleansing Dio nya Sampai 125 Dan itu Cuma nambah 25 Nambah 5 Space Dari yang sudah ada Makin banyak Kalian konsumsi Nanti Makin banyak Makin banyak Makin banyak Terus Ada juga Bina repeal Disini Ada ternari Ada quaternari Ada pentanari Nah kalian Kalau kalian Nonton video sebelumnya Itu ada kita Konsumsi Pentanari Peel Yang demon Yang untuk Ngalahkan demon Itu Lumayan Efeknya Lumayan Dan kalian butuh 135 Dan kalau Yang paling bawah Yang kalian lihat Property Bang Merow cleansing Dio ini Kayak gimana sih Bentuknya Nah kita balik lagi Merow cleansing Dio itu Bentuknya Kayak Begini Mana tadi Nah nih Ini Merow cleansing Dio Ini ya Kelihatan kan Cara dapetinnya Bisa di market Bisa Bisa di Ini juga Di gil Bisa Ya Di macam-macam Nah tempatnya Gitu Oke Paham ya Terus juga Apalagi yang mau Dijelasin tadi Nah ini Soul Wondering Maaf Salah Soul Wondering Ada yang nanya Masalah Soul Wondering Yang kemarin Kan udah dibahas Soul Wondering Itu bayar Dan juga Kalian harus Melewati tempat Itu dulu Untuk bisa Soul Wondering Di situ Jadi gak Sembarang Soul Wondering Soul Wondering Jadi enggak Dan juga Soul Wondering Ini Butuh Ini juga Butuh Kajian Macem-macem Nah ini Aku bilang tadi Tadi kan Masalah Pil Unari Segala macam Tadi Nah ini Kalau kalian Mau lihat Pil Binari Ini binari Tingkatan Di atasnya Unari Ini Kenapa Aku gak bisa Pakai Karena Belum Dinaikin Space Tadi Tadi kan Tadi kan Kalian Lihat Ada Aku butuh Mero Cleansing Body Yang banyak Untuk Naikin Space Nah Gimana Cara Dapatin Mero Cleansing Body Tinggal Di Compete Guys Kalau Di Compete Kalian Bisa Lihat Disini Sekian Wajak Pemain Di Server 98 Gua Peringkat 57 Ya Gak Kuat Kuat Amat Masih Lemah Ya Peringkatnya 50an Sementara Yang lain Sudah Jauh Terus Kalian Mau Exchange Mau Dapatin Ini Mero Cleansing Dio Udah Nanti kan Makin Banyak Kalian Naik Tingkat Nanti Makin Banyak Juga Kalian Dapat Poin Sehingga Nanti Terisi Sendiri Jadi Kalian Tinggal Ridim Aja Langsung Disini Meru Cleansing Dio Tadi Ridim Udah Sampai Maksimal Ini Pakai Loading Bula Ini Selesai Ngurang Dia 100 Per Item Ini Soul Forging Dio Untuk Ini Kalian Soul Wondering Kalian Kan Mau Bisa Soul Wondering Sampai Maksimal Bang Mau Soul Wondering Nggak Capek Nambah Pake Ini Dan Maksimal Soul Wondering Itu Serak 50 Kali Kalau Di Sini Yang Di Tempat Aku Kalau Di Akun Satu Lagi Sampai 54 Jadi Aku Bingung Juga Sebenarnya Batasnya Ini Berapa Jadi Udah Yang Yang Bisa Kalian Bisa Soul Wondering Lebih Banyak Itu Langsung Banyak Banyak Konsumsi Ini Disini Bisa Didapetin Barang Itu Dan Ini Penting Treasure Map Treasure Map Ini Gunanya Untuk Dapatin Talisman Talisman Soul Stone Itu Juga Mempengaruhi Ini Langsung Aku Kasih Contohnya Aku Redeem Dulu Langsung Aku Kasih Contoh Kalian Redeem Dulu Kalian Redeem Langsung Kembali Lagi Kalian Buka Cultipat Nah Ini Aku Levelnya Udah 200 Udah Maksimal Kalau Kalian Ada Yang Nanya Bang Maksimal Level Gathering Array Itu Berapa 200 Level Dan Ujungnya Nanti Ada Di Grid Origin Kalian Bisa Lihat Sendiri Semua Level Max Nah Ujung Gunanya Untuk Apa Kalau Damage Ini Bang Nggak Bisa Dipakai Lagi Bisa Kalian Buka Ini Ada Key Storing Disini Kan Jadi Pil Dia Kalau Kalian Forge Gini Nanti Dia Jadi Pil Sendirina Nampak Progres Gampang Terus Masalah Talisman Tadi Kan Ada Talisman Tadi Nah Kalian Perlu Kalian Ketahu Ya Kalau Kalian Udah Ascension Kalian Bakal Bisa Langsung Instant Ini Treasure Hunting Ini Tekan Paling Atas Ini Tadi Kan Aku Ambil 5 Langsung Terus Us Gunakan Bum Tapi Storage Kurang Tadi 4 Yang Harus Dihapus Dulu Beberapa Yang Gak Guna Hapus Hanya Buang Agap Gak Guna Gak Guna Yang Gak Udah Ya Balik Lagi Ke Yang Tadi Eh Maaf Salah Tadi Ngapain Key Storing Tadi Ini Udah Maaf Langsung Ke Talisman Soul Treasure Hunting Use Nah Ini Hasilnya Nanti Talisman Soul Stone Ini Yang Dikunain What Ningkatin Tadi Aku Ini Udah Seratusan Semua Levelnya Kali Ini Aku Mau Ningkatin Yang Belum Naikin Dexterity Naikin Dikit Hanya Naik Dia Itu Mempengaruhi Kecepatannya Tadi Terus Ini Masalah Meridian Makin Tinggi Makin Bagus Ya Kalau Kurang Ya Masih Lemah Kita Masih Di Peringkat 57 Ya Masih Ecek Kita Terus Nah Tadi Kan Kalau Nekal Udah Konsumsi Soul Forging Deo Nanti Kalian Bisa Wondering Kayak Aku Sampai 50 Kali Itu Paham Ya Sampai Sini Paham Ya Nah Udah Dulu Nanti Kita Sambung Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Like And Share Biar Kita Makin Semangat Lagi Jangan Lupa Subscribe Subscribe Yang Banyak Kalian 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 Punya Banyak Account Silahkan Subscribe Nanti Kita Sharing Lagi Biar Semangat Kita Bikin Videonya Dan Terima Kasih Udah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh